Intro 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 Teman-teman dari Semangannya dan Semangannya Penambur Jakarta Welcome to Gokta Malam Teman-teman sekalian, kita menuju ke Kota Batu Show tadi itu benar-benar luar biasa banget Apa yang akan kita cinta Tapi apa yang bisa kita berikan Bagi negeri kita yang kecilkan Indonesia Di Jepang sana sudah banyak tantangan yang sudah menunggu Terima kasih telah menonton! 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 Semoga ada teman-teman yang berjalanan! Tetap, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ketika tahu sampai akhirnya... Terima kasih telah menonton! yang biasa musik musik keren banget tentu mas keren banget pokoknya wonderful musik 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 pada saat kak sindi kelas 3 SMP pada waktu itu kak sindi kehilangan ibu ya kak sindi musik 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 benernya iva ini adalah anak yang tidak diharapkan dan ketika iva kelas 6 SD iva harus menerima kenyataan bahwa pada waktu itu mama telah dipanggil Tuhan karena penyakit paru-paru basah musik adik-adik saat kita mau bersyukur dengan kehidupan yang sudah Tuhan berikan segala sesuatu yang akan kita jalani kita akan selalu melakukan yang terbaik musik adik-adik semuanya setelah ini adik-adik akan melakukan sebuah perjalanan musik musik nikmat ya kalau ada adik bisa melihat dengan normal setiap hari ini all these pieces bersyukurlah kita yang dimana kita masih bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan yang indah yang ada di dunia kita semakin lebih bersyukur lagi yang nanti sudah hal yang indah yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita saya bersyukur karena saya punya organ itu lengkap dari atas sampai bawah itu semua lengkap dan kita harus mensyukuri itu semuanya dan kita harus tahu karena itu berikan dari dan kita harus melihat selamat menikmati selamat menikmati musik jadi ternyata jualan itu tuh susah soalnya banyak yang kayak anak-anak cuma lewat terus liatin doang terus kalau dilewatin itu rasanya kayak sedih gitu sih sebenarnya banyak banget tantangannya mulai dari jalan kesana kemarinya berani ngomongnya berani ditolaknya dan itu menurut saya menarik banget buat dicoba adik-adik semuanya paksa ini sebenernya kalau misalnya orang gak tahu dikiranya oh anak-anak di salpaki Indonesia itu selalu dipaksa paksa, paksa itu sebenernya singkatan memang praying attitude knowledge skill detection kita itu belajar tentang editing menariknya tuh disini kakak-kakaknya bisa ngajarin secara singkat dan jelas gimana teknik dasar untuk penggunaan dan penggunaan ternyata editing juga itu masih selain kita pikir dan itu seru juga dan kegiatan ini kita bisa baca bahwa kita tuh harus kerjasama sesuatu sama lain biar kita gak terlalu terbubani jadi kita bisa membagi tugas biar lebih cepat dan lebih maksimal usahanya hari ini adik-adik semuanya yang harus adik-adik semuanya perlengkapi dalam diri kalian selain pengetahuan adik-adik semuanya adalah sikap dan yang lainnya mumpung adik-adik semuanya masih muda cobalah berbagai macam hal yang positif mungkin kalian yang seneng desainer atau mungkin kalian pengen jadi creator animasi dan yang lainnya cobalah dari sekarang jangan pernah minder ketika kalian mau belajar belajar itu bukan hanya di dalam kelas tapi belajar itu ada banyak hal kalian yang seneng di bagian modelingnya belajarlah kalian yang seneng di bagian mungkin chef dan yang lainnya belajarlah di dapur itu saya belajar sama kakaknya saya sih pertama kali juga sih kayak kakaknya juga ngejelasinnya serius tidak cukup hanya berpikir positif tapi lakukanlah sebuah tindakan positif terus apa yang harus saya lakukan? action kak saya pengen dapat ini itu saya pengen dapat ini itu dan yang lainnya gimana caranya? action sebuah hal yang besar yang kita dapatkan dalam kehidupan kali ini semuanya berawal dari sebuah langkah-langkah kecil akhirnya kami mengucapkan terima kasih mungkin nanti di lain waktu kalau ada kesempatan kita akan kesempatan dan datang sampai itu buat kelasan pelayanannya anak-anak menghormati dan mereka semuanya semuanya terima kasih kakak-kakak yang udah yang udah ngajarin saya dengan sabar kita juga disini dijamin untuk lebih mengenal hidup kita dan menghargai hidup kita terima kasih buat SPI karena 5 hari ini berkesan ya kemudian kita juga diajarkan buat mengenal diri sendiri menyukuri segala hormi yang diberikan Tuhan kepada kita terima kasih terima kasih